Gelandang Internasional Jepang Takumi Minamino tampil saat AS Monaco menghadapi Strasbourg pada lanjutan Ligue 1 2023-2024 di Stadluido Stadium. Ia bermain sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-79. Minamino tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 asis di laga tersebut. Minamino membuka keunggulan Monaco di menit ke-20 setelah mengeksekusi sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti ke sisi kanan gawang Strasbourg yang tidak mampu dihalau oleh Metz Sales. Ia kembali menambah keunggulan Monaco menjadi 2-0 melalui headingnya di menit ke-36 setelah menerima umpan crossing dari Cayo Henrique. Di babak kedua, ia mengirimkan sebuah umpan pendek kepada Wissam Ben Yeder yang langsung meneruskannya menjadi gol di menit ke-58. Tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga akhir babak kedua dan Monaco berhasil mengunci kemenangan telak dengan skor 3-0. Gelandang Internasional Jepang Daichi Kamada menjalani debutnya bersama Lazio saat bertandang ke Stadio Viadel Mare menghadapi Lecce pada laga perdana seri A 2023-2024. Kamada bermain sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-55 dan digantikan oleh Matthias Peccino. Ciro Immobile membuka keunggulan Lazio pada menit ke-26 melalui sontekannya setelah menerima umpan mendatar dari Luis Alberto. Kemenangan untuk Ibianko Celesti yang sudah di depan mata harus sirna ketika tim Tuan Rumah berhasil mencetak dua gol telat masing-masing melalui Pontus Ampis di menit ke-85 dan Federico di Francesco 2 menit kemudian. Lecce berhasil mengunci kemenangan comeback 2-1 atas tim tamunya tersebut. Gelandang Internasional Jepang Junya Ito mencetak satu asis saat Reims menjamu Clermont Foot pada lanjutan Ligue 1 2023-2024. Ia tampil sejak menit awal dan bermain hingga akhir pertandingan. Rekan senegaranya, Keito Nakamura turut tampil sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-61. Reims membuka keunggulan di menit ke-17 melalui Marcel Munezzi. Berawal dari tendangan penjuru yang diambil Junya Ito, bola tersebut berhasil diterima oleh Amir Richardson yang mengirimkan umpan kepada Munezzi dan diselesaikan dengan heading-nya. Pada menit ke-84, Mohamed Darami berhasil mencetak gol tambahan untuk Reims sekaligus gol penutup laga setelah menerima umpan crossing dari Junya Ito. Reims berhasil mengunci kemenangan perdana di Ligue 1 musim ini dengan skor 2-0. Celtic secara mengejutkan tersingkir lebih awal dari Piala Liga Skotlandia 2023-2024 usai kalah tikis 0-1 melawan Kilmarnock pada putaran kedua di Rugby Road, Kilmarnock. Celtic berstatus juara bertahan kompetisi ini. Dua penyerang internasional Jepang, Kyogo Kuruhashi dan Daizen Maeda tampil penuh pada pertandingan tersebut. Rekan senegara mereka, Leo Hatate dan Yuki Kobayashi tidak diikut sertakan dalam sekuat akibat cedera. Sementara itu, Tomoki Iwata hanya berada di bangku cadangan sepanjang laga. Satu-satunya gol dari Kilmarnock dicetak oleh Marley Watkins pada menit ke-59. Satu-satunya gol dari Kilmarnock dicetak oleh Marley Watkins pada menit ke-59.